Hai semua aku Ida Yuliani selamat datang di dapur kemuning di video kali ini aku akan bikin sop buah ini sopnya enak banget bikinnya gampang dan juga nggak ribet dan yang pastinya ini seger banget cocok banget buat menu berbuka puasa bagi kalian yang pengen tahu bagaimana aku bikinnya dan apa saja bahannya ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya di sini sudah aku siapkan di sini aku siapkan berbagai macam buah untuk buahnya sesuai selera saja ya di sini aku siapkan satu buah apel yang udah aku potong-potong semangka ini aku gunakan seperempat atau secukupnya nanas ini aku gunakan setengah buah naga juga aku gunakan setengah kemudian satu buah albukan kemudian disini juga ada es batu kemudian untuk kuahnya disini juga sudah aku siapkan 200 gram gula pasir 200 ml air setengah kaleng susu kental manis dan satu lembar daun pandan sekarang aku akan nyalakan api nyalakan api sedang lalu aku masukkan gula pasir air air dan daun pandan lalu jangan lupa diaduk-aduk sampai gulanya larut setelah mendidih dan gulanya larut aku akan matikan kompornya dan biarkan hingga dingin dulu ya aku akan masukkan semua buah-buahnya apel semangka nanas dan juga buah naga masuk semangka selanjutnya aku akan masukkan gula tadi yang udah direbus kemudian ini aku tambahkan air 500 ml lalu aku tambahkan susu lalu aku akanan wajibu ini warna cantik sekali ya tanpa pewarna ini warna merah muda berasal dari warna buah nada oke dan selanjutnya aku tambahkan alpukat ini alpukatnya sengaja belakangan soalnya takut hitam ya oke aku langsung gini kan aja untuk alpukatnya potong-potong saja oke selamat menikmati selanjutnya disini sudah kesiapan es batu nah ini dia sob buahnya udah selesai aku bikin gampang bikinnya jangan lupa like bagi kalian yang suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe bagi jangan lupa subscribe terimakasih selamat mencoba selamat menikmati